Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kalau aku mau melakukan semua yang dia mau, aku bisa dapetin apa aja yang aku mau, Mas. Apa hubungannya istri saya dengan semua ini? Jawab, Jerry! Biar saya ingin. Bagaimana kamu bisa menjelaskan itu foto kamu atau bukan? Itu foto kamu asli? Bersama Ricky, yang kamu berpelukan dengan dia, dan juga anak baru itu yang kamu berada di atas dia? Saya minta Ibu Susan berhenti mengintimidasi Nada. Gimana? Enak, Ricky. Itu balesannya buat orang yang udah ngejatuhin gue di koridor. Dari semua ide lo, menurut gue ini yang paling buruk yang pernah lo lakuin, Vin. Cara satu-satunya buat ngalahin rasti itu dengan satu filosofi. Kaki dibalas sama kaki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini gue gak akan tenang. Karena para jasa udah ngasih peringatan terakhir buat dia. Itu berarti lo berdua harus ngelawasin semua gerak-gerak si cowok kamu gitu. Ngerti? Gue cuma menyikirin Nada dari hidup gue. Dia udah niup trompet perang di hidup gue. Dia udah bikin gue putus sama Ricky. Dia udah bikin si cowok drumstick itu berani sama gue. Gue pengen nyelesaikan semua kekacauan ini. Sekolah ini milik gue. Dan gue pengen samanya kayak gitu. Sekolah ini gak pernah jadi milik Nada. Nada, kamu dengerin ibu ya. Kamu gak boleh terintimidasi. Apalagi takut sama siapapun. Kamu jangan menangis di depan mereka. Karena nanti mereka akan menganggap kamu sebagai orang yang lemah. Dan nanti mereka gak jadi simpatik sama kamu. Kamu harus tunjukin ke mereka kalau kamu tuh kuat. Buktiin ke mereka kalau kamu benar. Ya, kamu gak boleh menyerah Nada. Dulu ibu juga seperti kamu, Nada. 16 tahun yang lalu ada seseorang seperti Rasti yang juga mempermainkan hidup ibu. Kalau ibu bisa bertahan dari dia, harusnya kamu juga bisa bertahan dari apapun. Saya sudah bohong demi kamu. Saya diperas demi kamu. Persahabatan suami saya juga rusak dari kamu. Dan saya tidak mau melakukan itu lagi. Sesungguhnya siapa yang benar? Sepertinya tadi Nia mengatakan yang sesuatu. Tapi kenapa Jerry bilang kalau Nia bo? Apa yang sebenarnya Nia sembunyikan? Waktu dia mengakui hampir semua perbuatannya. Dari serot matanya aku bisa melihat kalau dia memunyikan sesuatu. Tapi apa? Faris ikutin aku. Bagaimanapun caranya aku harus menghindar dari dia. Karena aku belum punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan nanti. Aku harus ngomong sama Jerry sebelum Faris lebih dulu ketemu sama dia. Jawaban Jerry dan aku harus sama. Atau dia akan kacaukan semua rencana aku. Terima kasih telah menonton! 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 Tusan itu sangat ambisius. Dia ingin sekali menjadi kepala sekolah di sini. Tapi yang paling buruk bagi dia adalah, dia suka memanipulasi anak-anak. Dia memang seorang manipulator ulung. Ibu tahu kan? Bagaimana dia memanipulasi saya? Saya selalu tidak pernah bisa diberikan pilihan. Saya akan membuat video presentasi untuk para pemisaris. Yang isi presentasi itu adalah untuk mengetahui apa yang pernah kita raih dalam sekolah ini. Mengapa sekolah ini didirikan dan visi misi sekolah ini itu untuk apa. Bu Rina bisa bantu saya? Dengan senang hati, Pak. Dan menurut saya harusnya Bapak nggak usah khawatir. Saya yakin para jasa akan tetap menjadi kepala sekolah ini. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Saya sudah boleh pergi, Pak. Silakan. Mari, Pak. Menurutku gambar di posteri itu nggak ada unsur pemaksaan. Dan nggak dibuat-buat. Jadi, sebenarnya ada hubungan apa kamu sama Riki? Lihat, Pak. Sebenarnya mau kamu sampai Sifit? Selamat menikmati. 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 Aduh ala, gawat nih kalau terjadi kayak gini nih. Sayang sekali ya, persahabatan mereka jadi hancur. Padahal saya senang loh melihat keakrapan mereka. Masalahnya mereka itu tidak pernah benar-benar menganggap ini suatu persahabatan. Padahal saya tahu persis, kalau sebenarnya di antara mereka itu suka satu sama yang lainnya. Kalau sudah seperti itu, bagaimana persahabatan ini bisa berjalan dengan baik. Nah itu dia. Di sini yang paling murugi itu saya ibu-ibu. Kenapa? Ricky dan Vito itu kan murid tim basket saya. Gara-gara permusuhan mereka, tim basket saya jadi kacau dan berantakan. Gara-gara nada, Ricky sama Vito jadi musuhan. Gara-gara nada juga, sekolah kita yang tadinya damai jadi kacau semuanya. Tapi saya heran, ada orang yang terus pertahankan anak pengacau itu. Atau mungkin orang itu mempertahankan dia karena obsesi pribadinya. Ibu Susan enggak usah khawatir ya. Karena apapun yang terjadi, saya tidak akan seperti Ibu Susan. Dan bisa dipastikan saya tidak akan menidik murid-murid saya untuk menjadi seperti Rasti. Ingat ya ibu, nada itu beda sama Rasti. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk mencari kacau dan mencari kata. Jangan lupa untuk mencari kata. Jangan lupa untuk mencari kata-kata. Saya tidak menganggap saya. Afrik, aku mau belajar aja di sini. Gimana, Nat? Abis musuhan sama aku? Maaf ya, Fit. Tapi tuh, aku gak suka ngelakuin hal kayak gini. Karena aku gak biasa bohong, dan aku juga gak bisa acting. Jadi aku gak nyaman ngelakuinnya. Apa? Gak nyaman? Ini, Nat. Pipi udah jadi korban, Nat. Masih gak nyaman. Ya Allah, panas banget nih, Nat. Fresh, baru tadi ditampar. Pok, kena. Keras banget, Nat. Sakit tau gak? Emang kamu ukulnya kenceng banget, Nat? Waduh, Nat. Kamu lain kali gak boleh kayak gitu, Nat. Lain kali lebih kenceng lagi, Nat. Supaya orang percaya kalau kita berantem. Sialan, pengen ditampar juga nih kayaknya. Eh, Nat. Udah, udah, udah. Pokoknya gak usah minta maaf. Kamu gak salah. Lagian aku kan yang nyuruh kamu buat kayak gini. Tapi gimana ya? Ya, mau gimana lagi? Ini cara satu-satunya buat ngasih pelajaran ke Rusty. Lagian posisi yang gak enak tuh aku, Nat. Aku gak bisa deket sama kamu. Malah deketnya sama si nenek si Hiri tuh. Coba kan? Ya udah, kita semua sabar aja ya. Tapi gimana lagi? Semua udah terlanjur, ya kita jalanin aja. Sementara ini, kita ikutin aja dulu ide si Abel ini. Wah, dasar PMS, guys. Yaudah, doain aku ya supaya berhasil. Ya, doain gue juga. Iyalah pasti, Bang. Yaudah, kalau gitu kita akting berantem lagi nih. Oke. Musuhan? Oke, musuhan. Musuhan ya, Nat? Emu juga musuhan, Nat. Eh, tampar dia. Bales. Maksudnya cuma gue doang yang tampar. Sakit, Bang. Jadi mereka cuma pura-pura musuhan. Tapi sebenernya mereka masih dimenang baik. Alhamdulillah. Lih, lagi baca apa ya? Eh, berantem. Musuhan. Enamnya usaha. Terus di luar, baru musuhan. Disini kan harus temennya ya. ... Amin. Terima kasih. 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 Aduh Pi, Papi masih aja mikirin Bu Rina ya? Bu Rina itu adalah makhluk Tuhan yang paling seksi buat Papi sekarang ini, Vito. Kau kan udah bilang berkali-kali. Jangan deketin Bu Rina dong, Pi. Dia tuh kelasnya jauh di atas Papi. Kalau jauh naik ojek dong. Nah, aku tahu sekarang. Bakat acting aku dari Papi kan? Papi masternya kan? Vito, kalau Bu Rina itu lagi deket sama karyawan Papi yang namanya si Erwin itu, berarti si Erwin itu levelnya jauh di atas Papi dong? Maybe yes, maybe no. Maybe my, maybe my. Bu Rina, apa yang Bu Rina lihat dari dia yang saya tidak punya? Semuanya saya punya. Dia. Oke, mungkin masalahnya bukan materi. Kita buktikan. Eh, tangannya buka. Buka tangannya. Iya, Pak. Seratus. Seratus. Seratus sepuluh. Saya lebih besar lingkarannya. Kaki-kaki. Minyak-minyak. Bas, lepas. Seratus delapan. Seratus delapan puluh lima. Saya lebih tinggi dari dia. Mau lebih puas lagi? Oke. Baik. Baik, coba. Tujuh puluh lima. Awas, awas. Seratus sepuluh kilogram. Saya lebih berat daripada dia. Jadi apa lagi? Apa lagi yang saya tidak punya? Pak Fahmi, dia memiliki sesuatu yang Pak Fahmi tidak punya. Apa? Dia memiliki hati saya. Kamu dengar suara itu nggak? Nggak. Baguslah kalau begitu. Berarti cuma aku saja yang dengar suara hatiku yang lagi hancur berkeping-keping. Aduh. Bibi, bibi, bibi. Udah, 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 udah. Ya udah, mendingan sekarang kita pulang, yuk. Anak-anak, belah-belahnya orang juga. Rina, bagaimana kalau kita makan dulu? Kamu lapar dong. Kamu belum makan siang. Itu juga kalau kamu mau. Boleh. Terserah kamu aja, Win. Kamu memang mantap, Rin. Saya perhatiin dari tadi wajah kamu ini ceria sekali. Masa sih? Ya, saya sih senang aja ngeliatnya. Nah, berarti kan di sekolah anak-anak nggak ada masalah, ya kan? Alhamdulillah sih, Win. Ya, tadinya aku sempat khawatir sama isu kalau Vito, Nada, sama Riku itu bermusuhan. Tapi ternyata mereka cuma pura-pura doang. Tapi untuk apa mereka pura-pura musuhan, Rin? Jujur aja ya. Saya juga nggak tahu, Win. Nggak ngerti rencana mereka apaan. Dasar ya, Rin. ABG-ABG sekarang beda. Kayak generasi kita dulu. Astaga, Win. Aku hampir lupa Bu Tanti gimana. Oh, tenang, Rin. Kamu nggak usah panik. Masalah Bu Tanti sudah beres. Kamu tenang aja ya. Pokoknya, kita makan. Sebentar lagi kita sampai tempat biasa saya makan. Siapa, Win? Ini. Sebentar ya, saya jawab dulu. Halo, iya, Pak. Erwin, sekarang juga kamu ke kantor ya? Sekarang, Pak. Sekarang? Iya, sekarang. Dan jangan sampai telat. Iya, Pak. Iya, Pak. Ngapain sih, Pi? Hehehe. Tidak boleh orang senang pengganggu acara orang. Tidak tahu diri dia. Dasar. Siapa, Win? kamu mau tahu siapa dia? Biasa. Siapa lagi perusahaan acara kita? Atasan saya. Fans berat kamu itu. Kita sudah sampai mana, Mat? Ini kita diperampatan, Pak. Sebentar lagi kita sampai, Pak. Lebih cepat lagi, Mat. Bye, Pak. Tidak. Rina. Itu betul, Rina. Aku mazal. Tidak. 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 Adelurin. Aku ingat Ketika Erwin memberikan jingle musik itu Dan sebelum aku tahu kalau iklan itu bocor Erwin pernah bilang Kalau dia cekicinta dan temannya Ternyata orang yang Erwin menghususnya adalah Jadi Erwin mencintai Erwin Dan rupanya Erwin adalah guru musik itu Kalau begitu Anak yang dilahirkan Erwin Jangan-jangan Itu anakku Kamu kenapa sih, Rin? Ada apa? Enggak, Erwin Cuman kok aku ngerasa Orang yang di mobil yang barusan lewat itu Ngeliatin aku terus ya? Apa mungkin aku aja yang kegeran kali ya? Wajar lah, Rin Kalau ada laki-laki hidung belang Kayak Pak Fahmi itu Suka godain kamu Ngeliatin kamu Bahkan nyari-nyari kesempatan Salah kamu juga sih, Rin Kenapa kamu cantik? Itu salah kamu Udahlah Mendingan kita jalan aja ya Daripada Pak Fahmi nungguin kamu kelamaan Ayo Udahlah, Rin Tenang aja Kita nikmati dulu sekarang Biarin aja dia nunggu Sekali-sekali kan gak apa-apa, Rin Emangnya dia gak tau apa Jakarta macet Bagus juga tuh, sayang Kamu masuk dalam temannya Vito Dan kamu hancurin kelompoknya mereka Ricky sama Vito Mereka berdosa pintar banget ya Padahal pacar aku ini jauh lebih pintar Kamu adu domba mereka Dan itu udah yang bagus Tapi lebih bagus lagi Kalau kamu juga temenan juga sama Vito Kan kita bisa jalan bareng-bareng Aku udah males banget, sayang Males ngeliat muka mereka Sayang, aku juga Aku juga males ngeliat dia Tapi kita harus ngelakuin ini Karena kita harus nganjurin tim basket mereka Dan grup musik mereka Dan juga hubungan mereka sama nada Dan dikatanya best friend forever Kayak anak SD, kampungan Yang namanya juga BG Labil Ya begitu deh Hehehe 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 Oi, Pi, 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 Pi Semanget dong Semanget dong Malah cemberut lagi Ayo dong, Pi senyum Biar tambah ganteng Eh, Pi, Pi, Pi Jangan lupa Ingat ya Jangan jelalatan nih matanya Ya Ingat umur, ingat perut Udah tambah maju Eh, Pi Ah, buru-buru banget sih Tos, tos dulu Biar sukses Tos dulu Di warung depan aja Baik, Pak Maaf, Pak Maaf, Pak Saya gak bisa berhenti di depan warungnya, Pak Soalnya jalannya sempit Takut macet, Pak Biar saya yang belikan aja, Pak Gak usah, gak usah Biar sahaja Tidak 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 Mas, aku ngelakuin semua ini demi kak Ania, mas. Kak Ania janji untuk melindungi aku. Dan kalau aku mau melakukan semua yang dia mau, aku bisa dapetin apa aja yang aku mau, mas. Mas, saya sudah bohong demi kamu. Saya diperas demi kamu. Persahabatan suami saya juga rusak gara-gara kamu. Dan saya tidak mau melakukan itu lagi. Kalau mas Faris mau tahu sebuah jawaban, tanya sama Ania. Jangan tanya sama aku. Bapak, Bapak kena enggak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, Bu. Saya cuma pusing sedikit. Tidak apa-apa, Bapak, Bapak! Bapa kena enggak apa-apa, kan? NADA CINTA NADA CINTA NADA CINTA Halo Nada Udah lama loh Rick Udah lumayan Wah lu pasti kangen sama gue ya Gila kali gue kangen sama lu Eh lu Sialah Aduh Aduh Rusak keramut gue mama Aduh Eh em Gue ikutin dong Gitan dong Wah jahat banget dong Wah Hahaha Lu mainin gitar nih ya Gue sama Nadia biar nanya nih Tunggu Huuu Huuu Seluas langit di atas Tak seluas cintaku ini Sejalam kalung lautan Tak sejalam cintaku ini Dalir di dalam daraku Terdekat hembusan nafasku Cintaku untukmu Biar dunia menghina Tapi ku tetap jumpa Cause I miss you Cause I need you Biar dunia sang senang Cinta kita berdua Cause I miss you Cause I miss you And I need you Cause I miss you When I need you baby Cause I miss you Ya tentu Tapi sebenernya Saya ini ingin ngomong sama Bu Rina Soal jingle iklan Rina gak bisa ikut pak Karena mendadak dia harus pulang cepat Ibu kos tempat Rina tinggal itu mendadak sakit pak Kurang sehat Oleh karenanya Rina pulang Karena ibu kos itu sudah dianggap seperti ibu kandungnya sendiri Makanya Rina bela-belain untuk pulang Kamu denger suara itu gak? Syukurlah Cuma aku sendiri yang bisa denger suara hatiku yang hancur Hancur Berkali-kali hancur Hancur hatiku Lama-lama Hatiku bisa jadi tumpukan kaleng romeng Ibu Pedih Pedih Win Tadi saya minum sama makan Bayarin Saya pulang dulu ya Itu orang udah gila apa ya Dia yang makan Dia yang minum Dia yang undang gue kesini Gue yang bayar Bu Nia Maaf Bu Tolong ibu di rumah saja Bu Ibu gak boleh keluar Hah Memangnya siapa kamu mengatur-ngatur saya Dan membuat saya seperti tahanan di rumah sendiri Maaf Bu Saya hanya menjalankan berita Pak Paris Hah Minggir Bu Bu Nia Bu Kenapa Papa lakuin ini sama Mama Mama seperti di penjara di rumah sendiri Pak Ngapain Papa pakai sewa-sewa detektif segala Papa 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 Sudah berapa lama kamu tahu tentang Rina? Berapa lama? Masih masuk, Bapak. Siapa, Pak? Jangan pura-pura. Kamu tahu Rina ada di sini, kan? Tapi kenapa kamu sembunyikan dia dari aku? Kenapa? Selama ini aku menutup rapat-rapat masa laluku tentang Rina. Aku nggak tahu di adik-adik mana, bagaimana dia melanjutkan hidupnya. Aku melakukan semua itu karena aku ingin bertanggung jawab sama kamu, sama Rasti. Seharusnya kamu nggak perlu menutupi kenyataan kalau Rina menjadi guru di sekolahku. Ini yang aku takutkan. Aku... Jangan bohong kamu. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dari aku? Apa? Sudah 16 tahun. Seharusnya ketakutan seperti itu sudah nggak ada lagi di hati kamu. Pasti bukan sekedar takut kalau aku jatuh cinta lagi sama Rina, kan? Bukan! Pasti ada hal lain yang lebih besar dari itu. Sampai kamu nekat membocoran iklanku ke Gustaf. Dan merusak persahabatku dengan Erwin. Supaya aku nggak ketemu lagi dengan Rina, kan? Tidak. 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 Tidak berpaling pada wanita lain, Pak. Tapi apa kamu tahu? Kalau Rina sudah mempunyai anak perempuan yang dilahirkan yang 16 tahun yang lalu? Selama ini kamu bekerja sama dengan Susan untuk mengeluarkan dia dari sekolahku. Atau jangan-jangan Kamu juga terlibat dalam penculikan anaknya itu Aku sama Kania udah gak tau Berapa banyak laki-laki yang udah pernah ditidurin sampe dunia Dimanapun kamu berada Ibu selalu mendoakan semoga Allah melindungi kamu Sekarang jam istirahat sudah selesai Tapi anak itu ada di luar dan malah mesra-mesraan sama cowok yang bukan dari sekolah ini Sedangkan tidak ada satu orang yang berani menegur dia Terutama ibu Susan Apapun yang terjadi Tak selalu ada Tak selalu ada untukmu Tak salah kau berseru Tak salah kau berseru Tak selalu ada untukmu Tak salah kau berseru Tak selalu ada untukmu Tak salah kau berseru Tak selalu ada untukmu Tak selalu ada untukmu Tak selalu ada untukmu